Tuhan disertai, Tuhan disertai juga Inilah ingil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Markus Dimuliataklah Tuhan Pada suatu malam sabah Yesus masuk ke dalam rumah ibadat di kota Kapernaum Dan mengajar disana Orang-orang takjub mendengar pengajarannya Sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa Tidak seperti ahli-ahli Taurat Dalam rumah ibadat diku ada seorang yang kerasukan ruh jahat Orang itu berteriak Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus orang Nasaret Engkau dah terhendak membinasakan kami Aku tahu siapa engkau Yakni yang kudus dari Allah Tetapi Yesus menghatiknya katanya Diam, keluarlah daripadanya Roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu Dan sambil menjerit dengan suara nyari Ia keluar daripadanya Mereka semua takjub Sehingga mereka memperbincangkannya Katanya Apa ini? Suatu ajaran baru Guru ini berkata-kata dengan kuasa Roh-roh jahat pun ia perintah Dan mereka taat kepadanya Lalu tersebarlah dengan cepat kabar tentang Yesus Ke segala penjuru di seluruh daerah Galilea Demikianlah Demikianlah indil Tuhan Terbunilah Kristus Para suster, bapak ibu, saudara-saudari Adik-adik sekalian yang saya kasihi dalam Tuhan Ada dua hal yang dapat kita maknai Dari dua bacaan suci yang telah kita dengar Pertama Mengapa Yesus Berbicara dengan penguasa dan kebibawaan Beda sekali dengan ahli-ahli Taurat Yang kedua Apa artinya ketika surat kepada orang Ibrani Berbicara tentang Mahkota kemuliaan itu Hanya dapat diperoleh melalui dirita dan maut Kita mulai dari yang pertama Ketika memaca dan perlumkan Apa yang disampaikan oleh Markus tentang Yesus Yang mengajar dengan penuh kebibawaan dan kuasa Melampaui ahli-ahli Taurat Yang saya bayangkan adalah pertanyaan ini Ketika pernah diujukan kepada saya Promo tidak mau sekolah Lalu saya bilang Sekolah dan tidak itu bukan soal mau dan tidak mau Tapi kalau diperintahkan oleh usbuk harus taat Tapi kalau tentang mau dan tidak mau Saya menjawab tidak mau sekolah Kenapa? Karena saya merasa Lebih berharga kalau saya tidak studi atau sekolah Tetapi saya berbicara dan orang paham Atau saya memiliki kebibawaan untuk berkutbah dan berbicara Daripada saya sekolah tinggi-tinggi Pulang dapat gelar doktor mungkin Tapi ketika saya omong Orang tidak paham Atau ketika saya omong Tidak punya kebibawaan Lebih baik saya begini-begini saja Terus saya bilang Sebenarnya menjadi imam itu bukan soal gelar tinggi atau tidak Sekolah tinggi atau tidak Tapi kekuasaan imamat Yang semua orang dapat dengan Kekuatan yang sama Tidak dibedakan oleh doktor atau tidak doktor Saya lalu bilang Saya dulu beruntung ketika seminari menengah Saya pernah membaca sebuah buku Yang ditulis oleh Monsignor Vitalis Jebarus Yang juga karena buku itu Saya merasa tertarik untuk masuk ke uskupan dan pasang Waktu di seminari Labuan Baju Judulnya Catatan Tentang Pribadi Berpengaruh Di sana ditulis banyak tentang Bagaimana membangun pribadi dengan karakter Yang ketika kita berbicara Orang merasa terpengaruh Orang merasa tertikat Orang mendengar dan mau melakukan apa yang kita katakan Dan setelah Coba merenungkan hal ini dalam konteks Apa yang terjadi dengan Yesus dalam Injil yang telah kita dengar Membuat saya semakin menyadari Dan mensyukuri Bahwa untung ada roh kudus Karena roh kudus itulah yang membuat Yesus tampil beda Dari para ahli Ahli Taurat Yesus tidak sekolah tinggi Yesus bukan ahli Yesus tidak punya gelar doktor Yesus cuma anak orang tukang kayu dari Nasaret Tapi ketika ia mengajar dan berbicara Orang semua terpikat Terpesona Kagung Mengakui Hebat Dia berbicara Walaupun bukan ahli Tetap bisa mempengaruhi orang Bahkan setan pun takluk dan segan dengan Yesus Nah apa kekuatan yang ada dalam diri Yesus Yang tidak dimiliki oleh ahli-ahli Taurat Itu adalah roh kudus Dan yang kita tahu dalam bacaan minggu lalu Ketika Yesus dibaktis di sungai Yordan Bapak lalu memperkenalkan dia sebagai putra terkasih Melalui burung merpati yang hingga di atas dirinya Saya juga pakai kasulanya gitu Tapi ini kasulat habisan Gimana ada motot habisan Yang ketika saya setiap kali memakainya Saya selalu merasakan bahwa Bukan karena roh emang Tetapi karena roh yang telah dikaruniakan Melalui rahmat imamat Itulah yang membuat saya bisa berbicara Dan itulah yang membuat apa yang saya bisa bicarakan itu Bisa diterima dan dipahami orang Bukan soal sekolah tinggi Bukan soal gelar tinggi Maka Bapak Ibu Saudara Saudari Paling penting untuk kita adalah Bagaimana kita menjadi pribadi berpengaruh Dan bagaimana supaya apa yang kita pikirkan dan kita katakan Itu bisa berpengaruh untuk orang lain Maka jangan lupakan roh kudus untuk menziwai diri Menziwai para penengar Kita yang sekolah timam ini Juga belajar namanya ilmu retorika Seni berbicara di depan publik Juga ada namanya homiletik Seni berkotbah dengan baik Tapi itu tidak cukup Karena walaupun ilmu itu tinggi dan hebat Dengan mungkin mendapat nilai A Kalau tidak membiarkan diri berpasrah di hadapan kekuatan roh Tidak ada gunanya Saya sendiri sejauh ini merasa bahwa Saya beruntung bisa selalu mengandalkan roh ketika berkotbah Dan sebelum berkotbah selalu berdoa Mohon supaya roh kudus menerani hati dan pikiran Serta mulut yang saya pakai untuk berbicara Dan yang kedua Semoga roh kudus yang sama Menziwai hati dan pikiran para pendengar Supaya oleh roh yang satu dan sama Apa yang saya bicarakan bisa dipahami Karena memang roh kudus bertugas Untuk kita memahami Apa yang mungkin dunia tidak dapat mengerti Hal kedua Surat kepada orang Ibrani Berbicara tentang Yesus mendapat mahkota kemuliaan melalui penderitaan Memaknai pernyataan ini dalam konteks perjalanan hidup saya pribadi Dan ibu baik saya mensirikan itu Untuk memaknai bacaan ini Karena kita pasti punya pengalaman menderita Tidak ada orang yang tidak pernah menderita Juga kita pasti tidak ingin menderita Tetapi jangan pernah tidak berani menderita Karena pasti kita akan pernah menderita Tanpa kita meminta Dan ketika kita menjumpai Penderitaan Apa yang dapat kita maknai Nanti bapak ibu dan para susten Kalau ada waktu bisa baca di Bukunya Bicara tentang ayub Arti penderitaan Bagaimana ayub Menderita Tapi justru ketika ia menjalani itu dalam hendak Allah Ia mendapat mahkota kemuliaan yang lebih besar Dan memang Yesus mendapat mahkota kemuliaan sebagai anak Allah Justru karena ia menderita Mati di kayu salib Karena setelah ia menderita dan mati Ia bangkit Itu adalah pembuktian yang terbaik untuk menunjukkan Kalau dia memang anak Allah Kalau ia menderita di salib Mati dan tidak bangkit Maka ia bukan anak Allah Untuk kita jelas Setiap penderitaan yang kita alami Kalau kita terima itu sebagai rencana dan hendak Allah Maka tidak ada penderitaan yang tidak punya rahmat Tidak ada derita yang tidak disertai mahkota kemuliaan Yang ada di baliknya Paling penting ketika menderita Jangan menanggung sendirian Banggullah itu bersama Yesus Biarkan itu kita alami dengan kekuatan dan hendak Allah Karena di balik derita Selalu ada rahmat yang besar yang sudah disiapkan oleh Allah untuk kita Saya sudah tiga kali mengalami sakit berat dan hampir mati Tapi saya menemukan bahwa itu yang membuat saya bisa menjadi imam Dan itu yang membuat saya setelah menjadi imam juga jarang ada sakit-sakit yang besar-besar Ketika kelas 2 SD kencing darah Kelas 1 SMP batal lanjut ke kelas 2 SMP Saya sakit hampir lumbu Ketika tamat seminari menengah dan lanjut ke seminari tinggi Memasuk keragian sakit lagi Darah terus di hidung sampai tidak ada harapan untuk hidup Tapi setelah melewati semuanya itu Ternyata ada rahmat yang besar yang diberikan oleh Allah Bapak Ibu silahkan tengok ke dalam diri dan pengalaman Banyak penderitaan yang telah kita alami Tapi apakah itu kemudian mengantar kita ke dalam makhluk kemuliaan Allah Kenapa tidak kalau kita menerita bersama Tuhan Dan dalam iman Bahwa badai pasti berlalu Dan Tuhan akan melakukan selalu yang terindah untuk kita Pada waktu yang tepat Ketika kita tetap setia dan taat dalam iman Semoga Tuhan menghantar Selamat menikmati